Hai assalamualaikum orang baik Nah hari ini kita bikin resep mie rebus ala dokter Zaidul Akbar Ini bahan-bahannya yang pertama ada bawang putih Kita geprek dulu bawang putihnya lalu diiris tipis Terus ini ada bawang bombay, aku pakai setengah buah aja Kalau satu buah juga oke nih ya kayaknya Karena biar makin banyak lagi sayurannya Lalu kita tambahkan juga daun bawang Ini bisa kita pakai 2-3 batang Dan ini kita potong kecil Disini aku tambahkan juga 1 batang seledri Lalu ini kita potong kecil aja Aku tambahkan juga 1 siung bawang merah Lalu ini kita iris tipis Nah biar ada rasa pedasnya Jadi aku tambahkan 1 buah cabai rawit domba Dan kita potong kecil aja Oke sekarang kita panasin dulu minyak goreng sedikit aja ya Minyak gorengnya ini 1-2 sendok makan Lalu kita temis dulu bawang putihnya tadi Lalu dimasukin tadi ada bawang merahnya Dan kalau bawang merahnya tadi juga udah layu Ini langsung kita masukin bawang bombay Kalau bawang bombaynya udah mulai layu juga Ini kita masukin cabai rawitnya Dan juga ini daun bawang Lalu kita masukin juga Nah tadi aku tambahkan ya 1 buah tomat yang dipotong kecil kayak gini Nah setelah kita aduk-aduk tadi Sampai bahan ini layu ya Baru ini aku tambahkan air Dan ini airnya ini sesuai selera ya teman-teman Disini aku tambahkan gak terlalu banyak airnya Nah untuk bumbu mie instannya ini Cuman aku masukin garamnya aja Lalu ini aku tambahkan Saus tomat 1 sendok teh Dan saus sambal 2 sendok teh Lalu ini aku tambahkan juga kecap manis 1 sendok teh Atau sesuai selera ya teman-teman semua Lalu ini tinggal kita aduk-aduk aja Dan ini airnya udah mendidih Jadi aku masukin dulu 1 butir talor Dan juga langsung aku masukin aja mie instannya ini Lalu tinggal kita aduk-aduk Dan ini kita aduk-aduk dulu Sampai telor dan mie-nya ini matang Dan terakhir ini kita tambahkan dulu Daun seledri-nya tadi Dan setelah mie-nya ini benar-benar empuk dan matang Langsung kita sajikan Dan ini kelihatan ya teman-teman semua Hasilnya yang aku masak ini Gak terlalu berkuah gitu Karena aku lebih pengen kayak gini Gak terlalu banyak kuah Jadi lebih enak aja menurut aku kayak gini Cuman balik lagi ya ke selera teman-teman Kalau suka agak berkuah Tinggal dibanyakin aja airnya Saat dimasak tadi Nah selamat makan teman-teman semua Nah ini mie-nya Masya Allah enak banget sih Resep dari Ustaz Zaidul Akbar ini Jadi tadi tinggal aku tambahin aja Yang perlu ditambahin kayak saus dan sambalnya tadi ya Dan juga kecapnya tadi Tinggal kita sesuaikan dengan selera Dan kalau bisa memang mie-nya itu lebih sedikit Dibandingkan dengan sayurannya Nah buat teman-teman yang suka Jangan lupa di-re-cook Happy cooking Terima kasih banyak buat teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sampai jumpa lagi di video aku yang lainnya Jangan lupa bersyukur Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh